Dengan 4 potol yakul ini, kita akan membuat hal yang luar biasa di bulan ramadhan ini teman-teman Mau tau caranya gimana? Simak video ini sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Ade Kreatif Disini kita akan membuat hal yang mudah, murah, bermanfaat dan tentunya kreatif Oke disini kita memiliki 4 buah potol yakul seperti ini teman-teman Langsung aja kita akan membuat sebuah meriam spirtus dari potol yakul teman-teman Oke langsung aja pertama kali kita akan membolongi dari potol yakul ini ya teman-teman Ya langsung aja kita bolongin menggunakan solder Fungsi dari ini adalah sebagai saringan agar suaranya bisa menggelegar teman-teman Oke setelah sudah terbolongisasi seperti ini Langkah berikutnya adalah kita akan memotong dari ke 3 botol yakul ini di bagian pantat seperti ini ya teman-teman Tiga-tiganya semuanya ya Oke mantap setelah semuanya sudah bolong-bolong semua Langsung aja yang pertama yang saringannya ini kita akan kasih yang namanya sebuah lem Alteco seperti ini ya teman-teman Ya oke mantap langsung aja kita masukkan seperti ini ya teman-teman Persis seperti yang di video ini dan langkah berikutnya adalah menyusul semuanya akan kita masukkan seperti ini ya teman-teman menggunakan Altecoin ya Oke mantap setelah semuanya sudah terpasang seperti ini langkah berikutnya kita akan memotong bagian depan ini ya teman-teman Yang ini bukan bagian yang saringannya ya teman-teman tapi yang bagian paling depannya ini oke kita langsung potong aja teman-teman Ya mantap sudah terpotong seperti ini ya teman-teman langkah berikutnya adalah kita akan memberikan lakban di sela-sela sambungannya ya teman-teman Ya udah semuanya disolasi seperti ini langkah berikutnya adalah kita memerlukan botol seperti ini kita akan memotong bagian ujungnya seperti ini ya teman-teman Oke mantap setelah sudah terpotong menjadi seperti ini langsung aja kita akan masukkan seperti ini ya teman-teman Dan pastinya kita menggunakan lem G ataupun lem Alteco seperti ini ya teman-teman langsung kita tempelkan Oke mantap setelah sudah kita tempelkan seperti ini kita akan tunggu beberapa saat kemudian teman-teman untuk lemnya menjadi kering ya teman-teman Dan setelah lemnya kering kita akan melakbannya kembali teman-teman Oke langsung berikutnya adalah kita akan membolongkan dari tutup botol ini ya teman-teman Kali ini kita membolongkan menggunakan solder ya teman-teman Bolongin ini fungsinya untuk menaruh pematik dari korek ya teman-teman Oke langsung kita bolongin mak jelep mantap sekali Oke setelah sudah bolong kita akan ngepasin yang namanya pematik korek api seperti ini ya teman-teman Untuk langkah berikutnya kita akan membolongin sedikit untuk kabelnya ini ya teman-teman Kita bolongin sedikit aja langsung Oke mantap setelah semuanya sudah jadi seperti ini bolongannya Jadi nanti kabelnya itu masuk ke dalam seperti itu ya teman-teman Seperti yang di video ini fungsinya adalah kabel ini untuk pematik sehingga nanti bisa menyala dan bisa meletup ya teman-teman Untuk biar tidak copot dan brodol teman-teman Kita menggunakan lem bakar seperti ini ya teman-teman Oke langsung aja kita lem semuanya Oke mantap ini sudah jadi dan sudah kering seperti ini ya teman-teman Oke langsung aja kita cobain petek-peteknya Apakah sudah nyala? Oke mantap sudah ada terpecik-pecik api seperti itu ya teman-teman Langsung aja kita masukkan seperti ini teman-teman Wow ini sudah menjadi sebuah meriam spiritus dari botol yakul seperti ini ya teman-teman Mantap sekali ini langsung kita bisa gunakan saat lagi bulan puasa seperti ini Langsung aja markijal mari kita jajal Bisa tutup Kita putar-putar biar merata dulu Oke langsung aja Kita Nyalakan dulu Seperti yang bunyinya Lihat Mantap sekali Sangat besar sekali Oke kita akan memasukkan spiritusnya ya teman-teman Oke setelah itu kita goyang-goyang dan kita tutup terlebih dahulu Seperti ini kita goyang-goyangkan biar masuk ke semua ke ruangannya ya teman-teman Langsung aja kita akan cobain teman-teman Seperti ini kita akan coba Wow suaranya besar sekali Mantap teman-teman Ini pasti sudah sangat luar biasa sekali dipakai di bulan Ramadan Apalagi untuk bocil-bocil sangat luar biasa sekali Senang pastinya Tentunya ini sangat luar biasa sekali teman-teman Kita bisa mencobanya di rumah bahkan membuatnya dengan mudah sekali teman-teman Selamat mencoba Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton